Bupati Kabupaten Pasir Yusriyansa Sarkawi tutup usia pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Sebelumnya Yusriyansa Sarkawi dirujuk ke rumah sakit ini pada Senin malam pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah setelah mengalami keluhan sesak nafas dan demam. Dari keterangan tim dokter RSPB yang melakukan pemeriksaan rapid antigen hasilnya positif sementara hasil swab PCR belum keluar. Tim dokter juga membenarkan jika almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Beliau ini datang ke IBD kami, itu sekitar jam 7 malam. Senin malam? Semarang malam, jadi Senin malam. Keluhannya datang dengan demam, kemudian ada batuk dan sesak. Memang beliau ini pasien lama di RSPB, dirawat dengan dokter jantung kami, dokter Pak Teribah. Nah, pada saat datang memang ada penurunan kesadaran, sehingga dari tim dokter kemudian melakukan penatalaksanaan lah. Biasa termasuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi pasien datang, almarhum langsung kita masukkan ke ICU. Nah, rupanya di ICU juga terjadi penurunan kondisi, sehingga pagi sekitar jam 5.30 ya, nyatakan. Hasil pasien sendiri boleh tahu, Pak? Apakah memang positif atau tidak? Jadi yang saat ini dilakukan, kami melakukan rapid antigen. Nah, rapid antigen itu kami lakukan dan swab PCR juga kita lakukan. Nah, swab PCR ini masih jadi nanti sekitar jam 3. Antigennya apa? Antigennya memang positif, tapi kan sebenarnya gold standardnya memang masih menunggu yang PCR. Jadi tetapi tetap prosedurnya kita lakukan dengan prosedur yang menunggu, tapi nanti kami akan informasikan hasil PCR. Sementara anak almarhum Bupati Kabupaten Pasir, Hendra Wahyudi menyatakan, jika kondisi ayahnya drop, pasca kegiatan pisah sambut yang dilakukan pada hari Senin. Di kemarin setelah mengadakan acara lepas sambut dengan para OBD-OBD terkait, kebesoknya besoknya Bapak langsung berangkat pagi, siang dari Balikpapan. Memang pas perjalanan tiba-tiba ada merasa tidak nyaman. Sampai Balikpapan sekitar jam 7 itu mewakili rumah sakit Pertamina. Nah kemudian dengan protokol COVID memang dilaksanakan, ya dilakukanlah isolasi dulu. Memang pas subuh ternyata memang ada penurunan kesehatan dari beliau, dan akhirnya beliau ngembuskan nafas terakhir kurang lebih di subuh jam 5 pagi tadi. Meski hasil suap PCR belum keluar, jenazah Bupati akan dimakamkan di Kabupaten Pasir dengan protokol kesehatan COVID-19. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.